Kegiatan Sedekah Akbar bersama Bupati Bangka Tengah, Opik dan Indah Dewi Pertiwi atau IDP ajak warga Kabupaten Bangka Tengah untuk bersedekah Akbar di halaman Mapol Sekoba, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis Malam. Dalam Sedekah Akbar ini berhasil mengumpulkan dana hampir 300 juta rupiah yang akan disalurkan untuk rakyat Palestina dan orang yang membutuhkan. Sebelum melakukan Sedekah Akbar, Opik dan IDP melantunkan sejumlah lagu hitnya untuk menghibur masyarakat Koba ke Kabupaten Bangka Tengah. Bahkan Opik mengajak sejumlah anak-anak Koba untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi bersama. Dalam gelaran ini mampu menghadirkan ribuan masyarakat Koba dan Kabupaten Bangka Tengah pada umumnya untuk datang bersedekah. Selain melakukan sedekah secara langsung melalui petugas, masyarakat juga mendonasikan dananya dengan mentransfer ke rekening Yayasan Ikpah Kabupaten Bangka. Ibu Iryani Ibnu Saleh, istri dari Bupati Bangka Tengah, Dr. Insinyur Haji Ibnu Saleh MM, menjadi donatur pertama dalam gelaran ini dan mendapatkan sebuah bingkai foto bergambar Masjidil Aksel. Bupati Bangka Tengah dalam gelaran ini pun mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama bersedekah menyalurkan sebagian hartanya untuk sesama. Saya dapat ilmu banyak dari Kang Opi. Beliau adalah orang yang luar biasa menurut saya bersedekahnya. Belum apa-apa, saya hanya paling sebulan seratus orang anak yatim biatu. Beliau tiap malam jumat seribu orang. Ayo kita gerakkan hati kita untuk bersedekah. Saya hanya mendengar dari Pak Ustaz, orang yang mati di dalam kuburan minta dibangunkan sebentar, bangunkan kuni sebentar, kunak bersedekah. Tapi itulah luar biasanya pahala atau ganjaran yang diberikan Allah kepada kita manusia yang bersedekah. Jadi memang luar biasa. Ayo, malam ini kita gerakkan hati kita untuk bersedekah. Menurut saya malam spesial ya, karena tema besarnya Bangka Tengah Bersedekah Akbar. Jadi memang Masya Allah luar biasa. Jarang sekali kita buat event yang isinya itu adalah sedekah. Insya Allah juga ini ada lembaga-lembaga sosialnya yang amanah yang disampaikan ke orang-orang yang butuhkan. Masya Allah. Dan sangat jarang kita melakukan acara sedekahan kayak malam sedekah ini. Malam hari kemudian dalam kondisi yang terbuka biasanya dapat guesting. Dapatnya Alhamdulillah. Bagi asal. Hasil yang terkumpul dari donasi akbar yang digelar oleh Pemkap Bateng, Koni Bateng, Owasa Indonesia, Yayasan Iqpah, dan instansi lainnya terkumpul hampir 300 juta rupiah. Rencananya donasi langsung diserahkan kepada Yayasan Iqpah Kebupaten Bangka untuk disalurkan ke rakyat Palestina dan warga Indonesia yang membutuhkan. Dari Kebupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kuniawan Anyus melaporkan.